Bangsa selain Yahudi sama seperti binatang. Bangsa selain Yahudi sama seperti hamba yang akan digunakan untuk mengabdi dan bekerja kepada bangsa-bangsa Yahudi. Itu makna nilai Hari Raya Paskah buat mereka. Oke guys disini ada sebuah rekosan daripada teman-teman sekalian kita nak mengaji lagi kepada Ustadz Awni Muhammad. Yang mana dulu-dulu kita sudah pernah mereaksen Ustadz Awni Muhammad. Tapi masih banyak istilahnya video-video kajian beliau yang sangat-sangat terbaik ya. Sangat-sangat bagus sekali dan juga kita perlu untuk mendengarkan dan juga mengaji kepada beliau. Nah sekarang disini ada konspirasi ulama Yahudi sembunyikan ayat kenabian Muhammad dalam Taurat. Ustadz Awni Muhammad daripada Tazkira Ustadz. Jangan lupa guys di like, share, komen dan subscribe-nya kepada Tazkira Ustadz channelnya ya. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Masya Allah. Bismillah. Baik. Sekarang ni untuk tahu kisah ni kita perlu rujuk kepada kitab-kitab utama agama Kristian. Sekarang agama Kristian tak macam Islam. Islam Quran dia satu version sahaja. Quran Islam satu version. Tak ada dua version, tiga version. Yang ada banyak versi itu terjemahan. Bahasa Melayu, bahasa Indun, Inggeris bahasa tu bahasa ni tu bukan version. Tetapi kitab agama Kristian ada empat. Ada disebut Injil Luke. Ada disebut Injil Mark. Ada disebut Injil Matthew. Ada disebut Injil John. Dan untuk faham kisah hari Paskah, kalau kita rujuk Injil Luke, Fasa ke-22 ayat pertama ada tentang Paskah. Kalau rujuk Injil Matthew, Fasa ke-26 ayat yang kedua. Kalau nak rujuk Injil Mark, Fasa ke-14 ayat yang pertama. Kalau nak rujuk Injil John, Fasa ke-13 ayat 1. Memang tentang isu ini. Ia isu perencanaan. Imam-imam Yahudi dengan Judas Iskariot. Bagaimana mereka nak memerangkap Nabi Allah Isa alaihi salam. Bagaimana dihidupkan kembali pada malam yang ketiga. Perjumpaan terakhir dengan sahabat-sahabat dia. Dan seterusnya melarikan diri ke taman gestemani. Dan kemudian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Paskah di sisi agama. Agama itu bukan hari salit dan mati. Tapi hari bangkit kembali itu Paskah. Kalau hari salit dan mati, dia sebut Jumaat yang kudus Jumaat Agung. Kerana Judas Iskariot disalit pada petang Kamis. Dan dia menghembuskan nafas lepas waktu Maghrib. Dah petang Kamis, Maghrib itu malam apa? Malam Jumaat, ini Jumaat Agung. Jangan terkeliru dengan worship ini. Okey kembali. Apa yang orang-orang Yahudi buat pada hari yang disebut sebagai hari Paskah. Jadi orang-orang Yahudi dia macam ini. Dia ada satu jenis roti. Yang disebut roti ma'zot. Roti ma'zot ini, mereka akan makan dengan daging bahagian kaki kambing. Jadi mereka akan sembelih kambing. Bahagian kaki kambing itu mereka masak. Dan bahagian yang dimasak, bahagian kaki itu mereka akan makan dengan roti yang disebut roti ma'zot. Darah daripada kambing yang disembelih mereka akan kumpul. Kemudian mereka akan percikkan pada pintu-pintu rumah mereka. Lepas apa mereka buat lagu itu? Kerana nenek moyang mereka dulu pernah buat macam itu. Peristiwa ini dirakam dalam kitab Exodus. Pening ke tak pening ni ke nampak? Pening. Saya go on sahaja ni. Saya duduk melengung, mereka bagi tajuk ni. Betul ya kejap ni. Tapi dah tajuk lagu ni, saya kenal hurai lagu ni lah. Baik. Sebelum nak faham Exodus, macam ni lah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Kita panggil Taurat. Taurat ni dia ada tiga nama lain. Ada menyebut Taurat 5, betul. Ada menyebut Taurat Musa juga betul. Ada menyebut Pentethoff juga betul. Jadi lepas pada ni, kalau berkenaan dengan Taurat, ada orang kata Taurat Musa hatulah. Taurat 5 pun hatulah. Pentethoff pun hatulah. Sebab apa lima? Yang pertama disebut The Book of Genesis. Yang kedua The Book of Exodus. Yang ketiga The Book of Leviticus. Yang keempat The Book of Deuteronomy. Yang kelima The Book of Numbers. Jadi, kisah fahsa ni disebut dalam The Book of Exodus. Kitab keluaran. Fahsa yang ke-12, ayat yang ke-11 jelas disebut tentang Paskah. Tapi dalam bahasa Ibroni, bahasa Taurat, dia sebut Pesach. Lepas pada ni, saya duduk baca-baca kitab. Buka, ustaz suruh buka. Dia tak sebut perkataan Paskah, tapi Pesach. Paskah di sisi agama Kristian. Pesach di sisi bahasa Ibroni. Kalau buka Bible Inggeris, Pesach pun tak ada. Paskah pun tak ada. Dia sebut Passover. Perayaan Passover tu, inilah. Baik, disebut di situ dulu. Mereka sembelih benda ni. Mereka, rengis-rengiskan darah pada pintu rumah. Ni punya, dia punya korofak dia. Orang Yahudi menganggap, bila dia rengis darah-darah pengorbanan ni. Bila malaikat maut mari, malaikat tengok darah ni. Malaikat maut tak jadi masuk dalam rumah dia. Biar malaikat maut ni, pergi ke rumah orang-orang Mesir. Yang selama ni, orang-orang Mesir di bawah Fir'aun lah duk menzalimi mereka. Duk menganaya mereka. Duk buat khianat kat mereka. Duk buat jahat kat mereka. Jadi, konon-kononnya, bila malaikat maut mari, Oh, ni darah korban tak jadi masuk. Darah korban tak jadi masuk. Jadi, geng-gen rumah orang Mesir je. Kalau nak mampus, nak apa pun. Jadi, tabiat kebiasaan ni, mereka akan buat. Walaupun dah berlalu zaman tu. Zaman ni tak ada kena-kena dengan Mesir, dengan Fir'aun dah. Mereka akan buat macam tu. Sembelih kambing. Darah tu, mereka akan rengis pada, pada dinding-dinding, ataupun pada alang, ataupun ruang pintu rumah mereka. Jadi, bila mereka siap tu, doa akan dibaca oleh ketua rumah. Ahli keluarga, bapak lah. Jadi, saat mereka nak merayakan malam tu, mereka akan sebut, ini adalah roti penderitaan yang pernah dimakan oleh nenek moyang kita. Nak cakap dulu, derita sungguh orang Yahudi di bawah Fir'aun. Di bawah orang-orang Mesir. Di bawah bangsa Kipti. Tok nenek kita tu, sedih sungguh. Derita sungguh. Jadi, marilah. Barang siapa yang lapar, kalau mau makan, masuklah. Barang siapa yang menderita, kalau nak menyambut hari ni bersama kami, marilah sambut. Sesungguhnya, pada tahun ini, kita menyambut perayaan ini di rumah ini. Dan, insyaAllah, pada tahun yang akan datang, kita akan sambut di Tanah Suci, Israel. Itu, setiap tahun, bila sambut Hari Raya Pasar, mereka mengidamkan satu masa, mereka akan dapat kembali ke Tanah Suci. Tanah yang dijanjikan oleh Allah SWT. pada mereka dahulu sewaktu bersama dengan Nabi Allah Musa. Itulah bumi Baitul Maqdis, bumi Palestine, bumi Jerusalem. Sebab itulah mereka menanamkan semangat yang cukup erat. Kebahagiaan ini hanya untuk mereka dan biarlah kebahagiaan itu tidak akan hingga dan kena pada bangsa-bangsa lain. Terutama bangsa Mesir dan kawasan sekitarnya Timur Tengah. Sebab itulah mereka cawi nisma cukup tinggi. Mereka simpan dendam pada orang Arab cukup lama. Sebab apa yang mereka alami ini peristiwa sebenar. Kenapa mereka dendam kepada kawasan Timur Tengah, Mesir dan orang-orang Arab. Lalu sampai mereka menubuhkan apa yang disebut sebagai secret society. Pertubuhan-pertubuhan yang bergerak secara bawah tanah, underground. Terutama rangkaian-rangkaian Zionis mereka. Untuk melaksanakan agenda-agenda dan perancangan mereka ke atas bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Yang paling terkenal ialah protokol of Zion. Protokol of Zion. Ada 10-42 protokol itu. Bacalah protokol itu. Apa yang mereka nak buat kepada bangsa selain bangsa mereka. Bangsa selain Yahudi sama seperti binatang. Bangsa selain Yahudi sama seperti hamba. Yang akan digunakan untuk mengabdi dan bekerja kepada bangsa-bangsa Yahudi. Itu makna nilai hari raya pascah buat mereka. Itu raya yang pertama. Ke mana pun dah kita kan? 8.30. Eh 8.40. Boleh gira-gira? Kukul sebelah boleh? Taklah insyaAllah. Baik. Hari raya yang kedua. Hari raya yang kedua disebut hari raya syavut. Hari raya syavut ini biasanya disambut 7 hari selepas hari raya pascah inilah. Habis hari raya pascah 7 hari, sambut hari raya syavut. Satu lagi dalam istilah orang Yahudi disebut hari raya pentekostah. Pentekostah. Jadi jangan keliru. Syavut sama dengan pentekostah. Benda ini sama saja dalam agama kita. Dalam agama kita selalu kita sambut pada 17 Ramadan. Kita sambut apa 17 Ramadan? Kita sambut nuzul Al-Quran. Al-Quran yang turun pada malam Laylatul Qadar dari Lawhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Hari syavut, hari pentekostah memperingati hari nuzul Al-Tawrah. Hari turunnya Tawrah kepada Nabi Allah, Musa alaihis salam. Kita sambut hari nuzul Al-Quran. Mereka sambut hari nuzul Al-Tawrah. Hari turunnya Kitab Tawrah. Sebagai kitab yang memberi panduan. Kitab yang memberi petunjuk kepada umat-umat Yahudi. Tetapi di dalam kitab Tawrah, sebenarnya sudah diceritakan tentang perkhabaran seorang Nabi, seorang penyelamat akhir zaman. Banyak bisyarah-bisyarah iaitu ayat-ayat tentang kenabian Nabi Muhammad dalam Tawrah. Banyak bisyarah-bisyarah ayat-ayat tentang kenabian Muhammad dalam Injil. Tapi mereka sembunyikan ayat-ayat ini. Mereka palingkan makna-makna bagi ayat ini. Inilah kecelaruan yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama dan rohban-rohban dalam agama Yahudi dan agama Kristian. Mereka takut umat mereka beralih kepada agama Islam. Berpindah kepada agama Islam. Memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Satu benda yang mereka buat, mereka hapuskan. Mereka hilangkan ayat-ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka palingkan maknanya. Sebenarnya, kita pasal Nabi Muhammad. Tapi bila tanya mereka, bukan pasal Muhammad ini, pasal orang lain. Bukan pasal Muhammad ini, pasal individu lain. Bukan pasal Muhammad ini, pasal personal lain. Itu antara benda-benda yang dah dilakukan. Yang inilah disebut kecelakaan oleh Allah SWT. kepada golongan-golongan agama di dalam agama Yahudi dan agama Kristian. Yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Pada hari tersebut, bersesuaian dengan musim Semi. Musim Semi ini ialah musim tanam-tanaman Mekah. Tanaman-tanaman berbunga. Musim gandung yang panjang. Sebab itulah mereka, pada hari ini, mereka akan masuk dalam sinagog. Apa itu sinagog? Kalau kita sebut masjid. Kalau orang Buddha, dia sebut wak. Kalau orang Hindu, dia sebut kuil. Kalau orang Kristian, dia sebut gereja. Kalau orang Yahudi, tempat ibadat, rumah ibadat disebut sinagog. Jadi, mereka akan duduk dalam sinagog. Mereka akan hias sinagog itu. Sesuai dengan musim tersebut. Musim bunga Mekah. Mereka ambil bunga mereka hias. Mereka ambil gandung-gandung mereka hias. Jadi, mereka akan sambut hari nuzul Taurat untuk memperingati hari turunnya Taurat kepada Nabi Allah Musa. Allahumma salli ala sederhana Muhammad dan Masya Allah itulah ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Awni Muhammad berkenaan orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi yang pasti adalah orang-orang yang istilahnya bisa menafsirkan kitab Taurat dan lain sebagainya. Itu menyelewengkan, guys. Dan itu merupakan sebuah kecelakaan yang besar di mana pesan di dalam kitab Taurat yaitu berkenaan dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mereka selawengkan. Mereka rubah artinya. Mereka hapuskan ya ayat-ayatnya. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil anil azim. Allahu Akbar. Kalau Ustaz Awni Muhammad ya tidak menjelaskan ini kita tidak akan tahu, guys. Berkenaan dengan kurafat daripada orang-orang Yahudi terdahulu juga. Menyembeli kambing lalu darahnya itu dipercikkan. Itu memang di masa Firaun dulu, ya kan. Tapi sampai sekarang mereka tetap melakukan itu kata Ustaz Awni Muhammad ya. Dan semoga kita terjauhkan dari hal demikian. Semoga iman kita tetap dijaga oleh Allah s.w.t. Kita menjadi pemuluh agama Islam yang istilahnya istiqamah. Yang menjaga iman dan Islam di dalam diri kita. Dan agama yang diri doi Allah s.w.t adalah agama Islam. Jadi teman-teman sekalian yakin kepada Allah s.w.t. Maka insya Allah kita akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat kelamin. Oke, guys. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan saya, Apapun Ududiri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!